Intro Pemirsa, Kementerian Investasi BKPM RI bersama dengan Komisi 6 DPR RI menggelar sosialisasi diseminasi kebijakan kemitraan usaha nasional dalam rangka penanaman modal tahun anggaran 2023. Diikuti para pelaku usaha dari Kecamatan Muncar dan Kecamatan Tegal Gelimo mendapat suntikan semangat dari Kantor Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal. Bertempat di halaman Kantor Desa Kedung Gebang, Kecamatan Tegal Gelimo, Banyuwangi, Jawa Timur pada Minggu 12 November 2023. Pada kesempatan ini pula semua etnis berkumpul, embryo lahir dalam bingkai nasionalis, terlihat keamanan semua keagamaan di wilayah setempat hadir untuk turut serta menjaga kelancaran acara tersebut. Acara ini dibuka oleh anggota Komisi 6 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yakni Haji Muhammad Nasim Khan dan dihadiri anggota DPRD Banyuwangi, Priyo Santoso. Ratusan pelaku UMKM dari Dapil Banyuwangi III, Tegal Gelimo, dan Muncar hadir beberapa kepala desa di wilayah Dapil, Sotempa, serta hadir melalui via Zoom, Tomi Irawan. Selaku Kasubdit Unit Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi BKPM RI sekaligus memberikan sambutan dan paparan. Indonesia terus melakukan pembangunan di berbagai sektor, mulai dari kota-kota besar sampai dengan pelosok daerah di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai masyarakat yang merupakan bagian dari bangsa Indonesia mesti mendukung kebijakan yang positif dari pemerintah sebagai bentuk apresiasi dan ambil bagian dari pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Allahumma asali salatan kamilatan wasalin salaman dan mem ζ alguém yang WA Very good, dan mem�li bagian dominik bang Ahmad yanglen highlight dengan dijad anti manis yang heter dan mempun sound dan mem�le bagian yang sekal dan mempun sound wa khusnul khawatimi wa yustasal ghamamu biwajihil kareem wa nalinih wa sadeepi kulli wa nalinih wa nalinih wa nalinih wa nalinih wa nalinih wa nalinih legislator asal situbondo ini mengatakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi tugas pokok kementerian investasi dengan ini komisi 6 DPR RI selaku mitra dalam menjalankan fungsi tugas menyampaikan sosialisasi mengenai hal-hal tersebut harus betul-betul tersampaikan kepada masyarakat baik di daerah pemilihannya jawa timur tiga yakni banyuwangi situbondo dan bodowoso bahkan bisa sampai kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia untuk memudahkan sosialisasi tersebut sampai tingkat bawah tentu membutuhkan sinergitas dengan anggota DPR di daerah pada kesempatan kali ini kolaborasi tercipta dengan anggota DPRD banyuwangi yakni prio santoso dari fraksi partai kebangkitan bangsa dapil banyuwangi tiga yakni muncar dan tegal gelimo untuk lebih memberikan pemahaman meluas kepada masyarakat tentang investasi BKPM diharapkan ajang ini dapat berkelanjutan sebagai ajang silaturahim sosialisasi, promosi dan pengenalan kepada masyarakat hingga sampai ke daerah masyarakat dapat mengenal tentang kementerian investasi, badan koordinasi penanaman modal, serta mitra komisi 6 yang lainnya diseminasi potensi investasi dan kebijakan iklim penanaman modal merupakan salah satu bagian dari persoalan investasi yang ditangani BKPM dan ia mengapresiasi kinerja kementerian ini maka dengan inilah Nasim Khan turut mengawal apa yang menjadi fungsi tugas di bidangnya melalui program dari mitra komisi 6 Nasim Khan akan terus meningkatkan kearifan lokal dan berbuat nyata kepada masyarakat saya asli saya perkenalan dulu yang pasti para muslimin musliwati kepada Pak Lura desa Gedung Gembang yang sudah hadir dan ini satu-satunya acara di kantor desa di kabupaten yang luar biasa beri keputangan Bapak Lura dan dihadiri beberapa saudara-saudara kita Bapak Lura, Bapak Kades dari beberapa desa desa apa aja Pak? di gergal limo gedung ungo kendal renjoh yang sudah hadir pada hari ini tenang sahabat, baru berjalan periode ketiga ini saya mulai masuk ke Banyuwangi ini ada sejarahnya, ada ceritanya dan saya maju sebagai DPR RI bukan ke maun saya terus kan jujur saya mau dimajukan aja mikir sampai ribut dulu di keluarga dan beliau sampai marah-marah juga takut saya ngenteng-ngenteng saya lihat semua DPR RI hampir 7 orang DPR pusat 6 orang itu dari Banyuwangi kok tapi ternyata saya berkeliling di Banyuwangi kepada Bondo Kesantren Masai tempat ibadah tempat ibadah gereja dan semua masih tidak pernah tersentuh oleh DPR RI saya bingung kemana yang 6 orang ini tapi kalau ada di situ Bondo-Bondoso tidak tersentuh oleh saya khususnya secara politik nah ini pentingnya politik ya politik adalah kekuasaan tidak tersentuh oleh saya yang berirama bersama dengan saya saya mundur menjadi DPR RI kalau di situ Bondo-Bondoso dan di Banyuwangi insyaallah kemarin saya berangkat sama Bu Ibu satu pesawat wah Bang Nasim sudah mulai masuk Banyuwangi ya Bu saya ingin ngeleles 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 saya bilang untuk tujuan saya ya sepakat Alhamdulillah beliau Pak Anas Menteri Pan juga sama kita dekat sampai kemarin waktu Kiaulili datang dan terus-teran jujur Pak Anas dilahirkan dari partai kebangkitan bangsa belum bedai dan maju berangkat pertama dari PKB 17 kursi PKB berapa berjalanlah waktu permasalahan terjadi dan lain-lain biasa politik turun PKB menjadi 11 kursi kemarin awal saya maju turun lagi jadi 10 kursi sekarang tinggal 9 kursi turun terus nyungsep di PKB di Banyuwangi saya siap sinergi bersama seperti kita membawa tong air kalau membawa tong air penuh itu sendirian berat ngapot tutuk iya cuwi tapi kalau kita angkut berdua bertiga terasa ringan terasa cepat walaupun dalam kehidupan pasti akan ada tumpah tumpah itu biasa ambatan di tangan-tangan mesti akan terjadi sepakat saudara-saudara untuk bisa bersama nanti untuk 2024 kira-kira sepakat Insyaallah Muhammad perkenalan saya itu tadi saya lahir dari sebatus kakek saya Sayyid Herman Han yang konon memang katanya dari Pakistan tetapi pejuang durga yang membelot membela Indonesia dinikahkan dengan Nyi Surakna dari Madura Belongga Besar dari Sukerjo dan makam kakek saya sekarang di Sukerjo Asam Bagus Bajuk Putih dan Bapak saya juga lahir di Asam Bagus saya lahir di Asam Bagus Anggota DPRD Banyuwangi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yakni Priyo Santoso menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Haji Muhammad Nasim Khan telah meluangkan waktu menyampaikan sosialisasi ke wilayahnya diharapkan atas kehadiran perwakilan masyarakat di Banyuwangi dapat membawa keberkahan kepada masyarakat luas di Desa Gedung Gebang itu khususnya wilayah Tegal Grimo itu umatnya warna-warni ada Islam, ada Hindu, ada Kristen makanya kalau di Gedung Bang sini itu umat Hindu itu, umat Kristen itu biasa saya sebut Hindu Nabi sama Kristen Nabi jadi kalau ada apa-apa kumpah kalau pas waktu lebaran Idul Fitri ngeh iseng joko ya teman-teman dari umat Hindu teman-teman Kristen begitu pula sebaliknya kalau dari umat Kristen itu ada Natalan berarti ya teman-teman bangsa makanya saya berharap hak pilihnya tinggi hampir 200 ribu hak pilihnya makanya kami berharap kedatangan anda ini bisa satu menjadi kebanggaan dan kehormatan kami dari jauh-jauh dari pusat datang ke desa mungkin nanti apa yang anda utarakan apa yang anda bantu kalau semua masyarakat bisa membantu dan anda bantukan ya simbiosis mutualismenya ada kan seperti itu Alhamdulillah pada hari ini kebetulan fungsi tugas saya sebagai mitra dari Kementerian Investasi dan BKPM kita mengadakan sosialisasi yang memang kita harapkan ini betul-betul sampai kepada masyarakat kita kepada konstituen kita dan kebetulan hari ini juga sinergi itu tercipta bersama Mas Prio anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi dan insya Allah ingin memberi pemahaman kepada masyarakat tentang investasi dan BKPM ke depan kita dan juga keharapan kita dan ini berjalan betul-betul sampai ke depan terus paling tidak sebagai ajang silaturahmi sosialisasi dan promosi dan juga pengenalan kepada masyarakat sehingga masyarakat betul-betul sampai ke daerah itu bisa mengenal tentang Kementerian Investasi BKPM dan lain-lain mitra kami di Komisi 6 itu saya kira dan kami dari Partai Kebangkitan Bangsa berharap masyarakat semua kaum mulai dari milenial sampai kepada kaum dewasa dan kaum tua untuk mulai buka hati fikiran mulai cerdas memilih dan memilah memimpin kita ke depan baik itu legislatif baik itu eksekutif kami harapkan Banyuwangi ke depan lebih baik dan lebih sejahtera ke depan terima kasih Allahumma sallala Muhammad amin PKB bangkit PKB solid PKB menang PKB bangkit solid menang DPR Kabupaten Masrio DPR Pusat Bank Nasiman Presiden RI 2004 amin 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 Allahumma sallala Muhammad Dari Banyuwangi Jawa Timur Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya